Intro Oke hari ini kita akan mempelajari mengenai penelitian Mendel Mendel itu seorang bapak genetika yang ilmunya kita warisi sampai sekarang untuk mempelajari pewarisan sifat Nah Mendel sendiri memakai kacang etjes untuk penelitiannya dalam mempelajari pewarisan sifat Sebenarnya apa sih kelebihan dari kacang etjes? Kenapa kacang etjes digunakan Mendel dalam penelitiannya? Kelebihan kacang etjes yang pertama yaitu Umurnya pendek Sifat dari umur etjes yang pendek ini memungkinkan etjes untuk menghasilkan buah lebih cepat Buah yang dihasilkan digunakan Mendel untuk melihat apakah hipotesis dari pewarisan sifat yang dia lakukan benar atau salah Misalnya Ercis berbuah bulat Dikawinkan dengan ercis berbuah kisut Dalam hipotesisnya 100% akan menghasilkan Anak berbuah bulat mengikuti sifat dominan dari induknya Dengan sifat tanaman ercis yang umurnya pendek Maka hasil eksperimen akan lebih cepat dapat terlihat Sehingga menghemat waktu penelitian Sifat yang kedua adalah Mudah dipelihara Mudah dipelihara maksudnya Ercis tidak membutuhkan perawatan khusus Dan menggunakan metode yang sama dengan tanaman-tanaman yang lain Selain itu juga tidak mudah terkena penyakit dan mudah beradaptasi Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk merawat ercis tidak begitu besar Selanjutnya Kelebihan yang ketiga adalah Keturunan yang dihasilkan banyak Dalam uji laboratorium Uji tidak bisa dilakukan hanya sekali Untuk memperoleh keakuratan dari hasil uji Maka diperlukan eksperimen yang berkali-kali Sehingga sifat dari kacang ercis Yang memiliki keturunan yang banyak Sangat bermanfaat untuk penelitian Kelebihan yang keempat adalah Mudah didapat Kacang ercis mudah didapatkan di sekitar Sehingga akan menghemat energi dan biaya dari peneliti Untuk mendapatkan kacang ercis Misalkan peneliti menggunakan tanaman yang langka dan harus didapatkan di kota lain Maka biaya dan waktu akan habis untuk pergi ke tempat lain mencari tanaman tersebut Sehingga ini termasuk kelebihan dari kacang ercis Jadi jawabannya adalah Apa kelebihan kacang ercis? Yang pertama umurnya pendek Yang kedua mudah dipelihara Yang ketiga keturunan yang dihasilkan banyak Dan empat mudah didapatkan Terima kasih telah menonton!